Sahabat sekalian, saya tanam 1 rimpang jahe di polybag seperti ini ya dan hasilnya setelah 6 bulan 1 rimpang tumbuh jadi sekitar 50 batang dan tunas-tunas baru Langkah-langkah yang harus kita perhatikan untuk sukses tanam jahe khususnya di polybag Yang pertama, pemilihan bibit yang berkualitas baik, masih segar dan berukuran besar Yang kedua, komposisi media tanam yaitu tanah, sekam, kompos dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1 Untuk proses penanaman dalam pot, ukuran minimal 35 x 40 Yang ketiga, proses perawatan dan pengumpukan Untuk perawatan kita siram dengan air 2 kali sehari atau sesuai dengan kondisi kelembaban tanah Kemudian pengumpukannya kita buat secara bergantian yaitu pupuk kompos atau pupuk kandang dan pupuk organik jahe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat penyita tanaman organik dimanapun berada Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi info mengenai cara tanam satu rimpang jahe di polybag bisa tumbuh 50 batang dan tunas Oke sebelumnya, like dan subscribe dulu ya bagi yang belum agar bisa mendapat banyak pengetahuan pada video-video selanjutnya Langkah-langkah budidaya tanaman jahe di polybag Yang pertama pemilihan bibit Yaitu bibit yang berkualitas baik, masih segar, berukuran besar, memiliki banyak mata tunas Dan paling penting adalah hindari rimpang yang sudah kering karena ini berpotensi membusuk Untuk penyemayan dan menggunakan polybag kecil, cukup menemukan rimpang jahe tidak seluruhnya dengan mata tunas menghadap ke atas Bagian kedua, media tanam dan pemindahan bibit Untuk komposisi media tanamnya, yaitu tanah, sekam, dan kompos dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1 Dan menggunakan polybag ukuran minimal 35 x 40 Terima kasih telah menonton! selamat menikmati bagian ketiga perawatan dan pemupukan untuk penyiraman dilakukan dua kali sehari atau tergantung kelompok bantana kemudian pemupukan dengan menggunakan pupuk kompos pupuk kandang atau pupuk organi cair kita aplikasikan secara selang-seling sedangkan pencegahan terhadap hama kita gunakan pesticida organik dicampur dengan pupuk organi cair yang berubahan air dutian beras setelah 6 bulan tumbuh sekitar 50 batang dan tunas-tunas baru nah untuk batang yang sudah tua kita biarkan sampai panen sekitar 8 bulan ke-8 atau ke-12 sedangkan yang tunas baru ini kita bibitkan lagi dengan wadah gelas mineral seperti ini seperti ini terima kasih telah menonton cincin Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.